Shalom selamat pagi buat kita semua dimanapun berada saat ini Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan buat berkat dan anugerahnya yang besar Sampai pagi hari ini kita ada Sebelum kita melangkah di sepanjang hari ini Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam segmen sabda hidup Yang kita beri judul pada pagi hari ini Kerelaan berkorban Yang terambil dari satu Naj Alkitab Di dalam kitab kisah para rasul pasal yang keempat ayat yang ke-37 Demikian firman Tuhan Ia menjual ladang miliknya Lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul Saudaraku bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Untuk memberi yang terbaik Kepada Tuhan diperlukan sebuah pengorbanan dengan kerelaan hati Bukan hanya korban tenaga Korban waktu dan pikiran serta harga diri Tetapi juga semua yang ada pada kita Ada banyak orang Kristen tampak menggebu-gebu melayani pekerjaan Tuhan Ketika segala sesuatu berjalan sesuai dengan keinginan Begitu diperhadapkan pada masalah Gesekan dan benturan Semangat mereka melayani Tuhan pun memudar Apalagi bila dituntut untuk berkorban Tanpa basa-basi mereka langsung mundur secara teratur Tuhan Yesus adalah teladan utama dalam hal melayani Ia bukan sekedar melayani orang-orang dengan pengajarannya Tetapi ia rela mengorbankan nyawanya di kayu salib Bagaimana dengan kita? Pelayanan sejati menuntut pengorbanan Melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan harus dilakukan sepenuh hati Dan butuh kerelaan hati untuk berkorban Kita harus memiliki kasih Kasih kepada orang lain dan bukan hanya mengasihi diri sendiri Kita juga dituntut untuk peduli dengan pekerjaan Tuhan Juga mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan Sebab semua yang ada pada kita datangnya dari Tuhan Firman Tuhan di dalam kitab Amsal Pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 Dan yang ke-25 dikatakan Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya Ada yang menghemat secara luar biasa Namun selalu berkekurangan Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita anak-anaknya Supaya dalam kita mengiring Tuhan Harus rela berkorban Karena hidup kita pun adalah berkat pengorbanan Tuhan Firman ini kiranya menjadi satu perenungan yang indah bagi kita di sepanjang hari ini Selamat pagi buat kita semua Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin